Bismillahirrohmanirrohim Wa awla ma yumtahanu bihi husnul khuluki assobru alal aza wahtimadul jafa' Hal yang paling utama dalam menguji baiknya akhlak seseorang adalah melihat seberapa sabar ketika disakiti dan menahan diri atas perlakuan buluk Orang itu kalau ingin kita tahu akhlaknya dia seperti apa Lihat kalau dia sedang tertimpa musibah Lihat dia ketika sedang didolimi Lihat dia ketika sedang disakiti Kalau membalas dengan perlakuan yang sama berarti podo-podo elek ini Berarti memang buruk Tapi kalau bisa rido, sabar, kemudian muncul sifat-sifat yang baik Malah membaca la hawla wa la quwata illa billah Berarti orang ini baik insyaallah Jadi hal yang paling utama dalam menguji baiknya akhlak seseorang adalah melihat seberapa sabar Ketika disakiti dan menahan diri atas perlakuan buruk Siapa yang mencibir atau mengeluh atau bahkan Malah memberi respon negatif atas perlakuan buruk orang lain Maka orang itu menunjukkan buruknya akhlak yang bersangkutan Di dholimi malah bales dholimi Di pisui malah bales misui Disakiti malah bales nyakiti Dirasani bales ngerasani Nah yang seperti ini justru menunjukkan buruknya sifat yang bersangkutan Maka ini susah-susah gampang ya jadi orang baik itu Susah-susah gampang insyaallah Tapi kalau dimudahkan Allah insyaallah mudah semua Diriwayatkan kenapa? Diriwayatkan bahwasannya Rasulullah SAW Ketika kafir Quraish semakin menjadi-jadi Menyakiti, memukuli dan mencombok Rasulullah Beliau malah mendoakan Ya Allah ampunilah kaumku Sesungguhnya mereka tidak mengerti Rasulullah tidak membalas dengan pembalasan serupa Malah dilempar kotoran Beliau membalas dengan bunga Dengan doa Dilempar dengan sumpah serapa, cemuan Beliau membalas dengan doa yang baik Ini Rasulullah SAW Mungkin ada yang protes lah Itulah Rasulullah, kanjeng Nabi Belakawak Dewi anggota Lambitura Misalnya seperti itu Ya tentu Rasulullah Melakukan hal-hal yang seperti ini Bukan tanpa faedah ya Tapi agar umatnya berusaha meniru Masalah kita berhasil meniru atau tidak Ini keurusan belakang Yang penting berusaha meniru dulu Allah ma'asalihi wa salli ma'ala sayyidina Muhammad Nah ini ku Rasulullah SAW Dan jadi memang Hal yang paling utama Untuk menguji baik buruknya ahlak seseorang itu Dilihat ketika dia Sedang disakiti, didolimi Kalau dia merespon dengan respon yang sama Sama-sama mendolimi Ya berarti ya elek Kalau dia merespon dengan respon yang baik Ya berarti memang ahlaknya baik Sampai jumpa di video selanjutnya